Intro Pemirsa LPK Royal Bali melaksanakan wisuda kedua yang diikuti 145 wisudawan di Sanurden Pasar dari 145 wisudawan, 138 orang sudah terserap bekerja di hotel dan kapal pesiar di luar negeri Pemirsa LPK Royal Bali diikuti 142 wisudawan yang terdiri atas 2 peserta pelatihan dari program eksekutif 1 peserta pelatihan dari angkatan pertama 6 peserta pelatihan dari angkatan ketiga dan 136 peserta pelatihan dari angkatan keempat semua wisudawan itu berasal dari 2 program pelatihan yaitu Food and Beverage Service dan Program Housekeeping dalam proses pendidikan dan pelatihan 64 orang melaksanakan on-the-job training di hotel dan resort di Bali dan 81 orang melaksanakan internship ke hotel dan resort di Malaysia dari 145 wisudawan, 138 sudah terserap di dunia kerja dan 7 orang akan bekerja di River Cruise di Eropa mulai Maret 2019 mendatang untuk mensertifikasi peserta pelatihan LPK Royal Bali sudah bekerja sama dengan LSP Parido dan LSP Kapal Pesiar Harapan Mulia jadi wisudawan tidak hanya menerima sertifikasi kelulusan dari LPK Royal Bali tetapi juga sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi harapannya lulusan nantinya mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang saat ini kesempatannya terbuka lebar dari ke 145 yang kita wisuda hari ini itu 138 itu sudah bekerja itu yang angka yang sangat luar biasa dan kami sangat bangga terhadapnya kemudian hari ini pun juga diserahkan 7 job letter untuk alumni yang akan berangkat ke kapal Pesiar utamanya itu ke kapal yang Eropa yang River Cruise sementara Ketua Yayasan Manggala Widya Sasra Nyoman Karyasan mengatakan pihak-pihak akan selalu meningkatkan butuh kualitas SDM dan serana-pera serana serta pengembangan program agar lulusan LPK Royal Bali mampu bersaing di dalam dan luar negeri pihak Yayasan begitu bangga hari ini melaksanakan wisuda anak-anak LPK Royal Bali yang kedua harapan kami adalah bahwa mereka bisa mengisi semua lowongan atau kesempatan yang ada baik di dalam maupun di luar negeri di hotel dan di kapal Pesiar Managing Director Rakyat Hospitality Management and Consultant Muhrizal Krishna Balacandra mengatakan pihak-pihak telah bekerjasama dengan LPK Royal Bali sejak tahun 2015 untuk program internship di Malaysia selama ini mahasiswa memiliki sikap disiplin semangat dan profesionalisme kerja yang tinggi sehingga ke depan pihak-pihak akan terus melakukan kerjasama dengan LPK Royal Bali praktisi budaya Jero Gede Pahwana berharam kedepannya kurikulum LPK Royal Bali bisa menyertakan materi tentang pariwisata budaya sehingga lulusan yang bekerja di dalam maupun luar negeri bisa memberikan pengetahuan dan informasi budaya Bali yang baik konsep wisata budaya adalah jadi setiap sekolah-sekolah perhotelan yang ada di Bali ataupun pelatihan-pelatihan kerja yang lainnya jadi mulai mengonsep tentang pariwisata budaya jadi budaya itu dimasukkan di kurikulum kuliah tersebut Kepala Dinas Senaga Kerja dan Energi Subbedaya Mineral Nilu Madewiratni meyakini dengan dibekali ilmu dan keterampilan lulusan LPK Royal Bali mampu bersaing di dunia kerja dalam wisuda kedua juga diserahkan penghargaan bagi dua wisudawan terbaik penyerahan job letter dan peneretanganan MOU antara ISS Management, Royal Bali Internusa Rakyat Hospitality Management Consultant dan LPK Royal Bali Supaya anak